selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di gambar berikut simak baik-baik bacaan pada gambar tersebut Lani memiliki hewan peliharaan hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci Lani merawat ayam dan kelinci nya dengan baik Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah nah teman-teman apa yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut misalnya bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan atau yang lainnya teman-temanku pasti pernah ke perpustakaan sekolah ya sekarang coba tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya kemudian tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas ayo ceritakan juga pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung nah teman-teman ayo bacalah dengan suara yang nyaring kalimat di bawah ini aku anak yang menaati peraturan di sekolah coba ulangi lagi kegiatan selanjutnya ayo simak bacaan berikut ini hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas Lani bercerita tentang hewan peliharaannya hampir semua teman Lani memperhatikan namun Udin dan Benny mengobrol saat Lani bercerita Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain dari bacaan tadi terdapat beberapa nama orang siapa saja kan nama dalam cerita tersebut coba temukan ya benar sekali ada Lani Udin Benny Siti dan Dayu ada 5 nama orang dalam bacaan tadi nah teman-teman perlu diketahui bahwasannya selain digunakan ada awal kalimat nama hari dan nama bulan huruf kapital juga digunakan ketika kita menuliskan nama orang ingat baik-baik ya teman-teman bacalah kalimat-kalimat berikut kemudian lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital kamu bisa mengerjakan dengan temanmu atau bisa juga dibantu dengan orang tuamu kamu pasti bisa untuk tugas selanjutnya susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu dan yang terakhir gunakan huruf tegak bersambung perhatikan contoh berikut membaca susi cerita buku jika disusun dengan benar maka kalimatnya menjadi susi membaca buku cerita ingat awal kalimat dan nama orang menggunakan huruf kapital maka huruf S pada kata susi menggunakan huruf kapital selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berlari berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya banyak sekali macam gerak dalam berlari ayo perhatikan gambar berikut nah kemudian lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali untuk gerakan yang kedua lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali untuk gerakan yang ketiga lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish kamu pasti bisa mencobanya nah untuk gerakan yang keempat lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri nah untuk yang terakhir coba lakukan macam gerakan lari secara bergantian yang pertama lari di tempat yang kedua lari dengan lutut terangkat yang ketiga lari cepat yang keempat lari zigzag dan yang kelima lakukan gerakan lari dengan iringan lagu agar lebih semangat baiklah teman-teman cukup sekian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah